Isu COVID-19 di Pulau Garam, Madura, terutama di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, hingga kini masih dalam kondisi seperti biasanya. Masih belum ada yang terjangkit virus corona, dari kondisi tersebut Bupati dan Ketua DPRD Bangkalan tetap memberikan imbauan kepada masyarakat setempat, agar tetap hati-hati dan terus menjaga kesehatannya. Merebaknya virus corona yang terus meluas di Indonesia, membuat Bupati dan Ketua DPRD Bangkalan, Madura, Jawa Timur, akan bicara soal virus COVID-19 kepada masyarakat bangkalan dan sekitarnya. Pesan Bupati kepada masyarakat bangkalan untuk tidak panik, harus tenang dan waspada dalam menyikapi merebaknya virus corona, karena pihak medis bekerja dengan maksimal untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat dari penyebaran virus COVID-19. Untuk memastikan keselamatan masyarakat, Bupati Bangkalan bersama DPRD setempat telah mengambil langkah positif, khususnya bagi warga masyarakat bangkalan. Alhamdulillah kalau dari pantauan dari Satgas, belum ada yang terindikasi atau positif corona. Dalam hal ini, orang dengan pemantauan yang baru datang dari umroh, lalu dari luar negeri atau dari luar kota. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat kota bangkalan untuk beraktifitas di rumah, beribadah di rumah, karena ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Sementara langkah dari pemerintah bangkalan, apa yang sudah dilakukan untuk pencegahan penularan COVID-19? Kami sudah melakukan langkah-langkah diantaranya bekerjasama dengan seluruh Foko Pindah, diantaranya Pak Kapolet dan Pak Sandim. Melakukan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat agar hindari keramaian. Kemudian, ditunda dulu kalau ada yang punya gawe seperti resepsi atau ya paling tidak akad nikahnya tidak apa-apa, namun dengan menjaga jarak dan pola apa yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Demikian pula yang disampaikan Ketua DPRD Bangkalan. Pihaknya berharap kepada masyarakat dan pemerintah desa di Kabupaten Bangkalan agar selalu mentaati peraturan pemerintah, agar semua terhindar dari virus corona. Pemerintah Kabupaten Bangkalan sudah membentuk Satgas, Satgas COVID-19. Jadi tim Satgas setiap hari baik di Kecamatan dan Kabupaten Bangkalan itu melakukan langkah-langkah dengan membubarkan orang-orang yang berkumpul banyak. Itu yang utama. Yang kedua, juga penyemprotan tempat-tempat yang rame dikunjungi seseorang. Di antaranya kayak Pak Kantoran, kantor kami juga kemarin juga disemprot kantor DPRD. Dan juga di tempat-tempat keramean kayak di masjid, itu sudah dilakukan penyemprotan untuk menghindari wabah virus corona tersebut. Himbawan terhadap warga di Kabupaten Bangkalan. Kami menghimbau kepada masyarakat Bangkalan khususnya agar supaya berhati-hati dan tidak terlalu gelisah. Yang penting warga masyarakat Bangkalan tidak banyak berkumpul dengan orang-orang yang di sekitar dan wartian. Tidak banyak-banyak berkumpul dengan orang. Jadi memang sekarang ini dibatasi untuk memutus tali rantai tentang penyebaran virus corona. Karena virus corona ini tidak ketahuan, jadi tidak ketahuan mana yang sakit, mana yang tidak. Sekarang kan semua tim Satgas bergerak, dalam adegan bergerak, mana yang ODP, mana yang PDP. Alhamdulillah sampai saat ini yang positif tentang wabah virus corona tersebut di Bangkalan masih belum ada. Pihaknya berharap agar warganya yang berada di Bangkalan tetap dalam keadaan sehat, terhindar dari penyakit COVID-19. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Ibnu Mahmudi, Madura Channel, laporkan.